Intro Hai semuanya, hai everyone Welcome back again to my channel dengan gue Ferdy Kali ini spesial banget guys Karena ada statue nya Wonder Woman in Golden Eagle Armor Skala 1 banding 10 Buatan Iron Studio guys Nah statue ini dirilis Dalam rangka untuk menyambut Film Wonder Woman yang akan rilis Di HBO Max Dan di bioskop guys Nah sebelum unboxing, kita sama-sama cek dulu Box nya ya guys, untuk tampak depannya Kita bisa lihat nih guys, art box nya keren banget Dan disini Ada Wonder Woman in Golden Eagle Armor Yang akan dia pakai Di film Wonder Woman 84 guys Disini ada tulisan Wonder Woman Dan ada logo barunya Iron Studio Dan disini ada Ada tulisan BDS Art Scale 1 per 10 Deluxe guys Dan disini ada Wonder Woman 84 Dan ada logonya DC Lalu disini ada Logonya Iron Studio Logo baru nih guys Lalu disini ada tulisan Wonder Woman Dan ada Iron Studio Dan disini ada tulisan Wonder Woman Dan ditampak belakang ya guys Ini sangat spesial Disini juga Grafis nya dibuat sangat retro ya guys Warna-warna pop Warna-warna pop Untuk era tahun 1984 Dan disini Ada preview dari statue yang akan kita pasang Logonya Iron Studio Dan di tampak sampingnya Juga ada Glimpse dari statue yang akan kita pasang Ini Ada logonya Iron Studio juga Dan disini ada Penggalan dari Image sayap yang menerus Dari tampak depannya guys Dan di bagian atasnya Disini ada tulisan Wonder Woman 84 Dan logonya DC Dan di bagian bawahnya Disini ada Logonya Iron Studio Ada Contact nya mereka Dan disini ada Precaution Bahwa permainan ini Bukan untuk anak-anak Di bawah 15 tahun Dan Precaution Untuk material Yang mereka pakai Untuk statue ini guys Oke guys Sekarang Kita bosa tunggu lama-lama Kita buruan unboxing Dan review bareng ya guys Oke guys Disini Box nya udah kita buka Kita bisa lihat disini Ada bodinya Wonder Woman Dengan Golden Eagle armornya Dan ini list of truth nya Menyatu dengan Bodinya ya guys Lalu disini ada Opsi Kepalanya Wonder Woman Head sculpt nya Wonder Woman Yang menggunakan helmet Dan disini ada opsi Head sculpt nya Wonder Woman Yang tanpa helmet Lalu disini ada Sayap nya Golden suit nya Wonder Woman Dan disini ada base nya guys Oke Gak sabar Sekarang buruan kita pasang Untuk kita lihat betapa kerennya Statue Wonder Woman Golden Eagle armor ini guys Pertama kita ambil dulu Base nya Ini base nya sangat keren guys Ini dibuat dari Polystone Dan dibuat Menyerupai Peponan-peponan Di hutan ya guys Disini ada stepping-stepping kayu Dan disini ada Semacam efek dari Air Jadi materialnya tuh Polish dan Translucent Dari material resin Dan disini ada Daun-daun Dan disini ada tekstur Dari batang-batang kayu Dengan jamur-jamur tropis guys Dan disini juga ada batu Nah ini masih jadi misteri guys Kenapa Base nya dibuat Seperti ini Karena Menurut gue Ini dibuat Berdasarkan battle scene Terakhir Dari Wonder Woman Melawan Cheetah Dan di bagian bawahnya Disini seperti Biasanya kita bisa lihat Disini ada Tulisan Wonder Woman 84 Ada tulisan Wonder Woman Ada Logonya Iron Studio Dan ada Copyright dari DC Comics guys Dan disini Itu ada Lubang Yang Akan kita masukkan Pasak yang ada di Kakinya Wonder Woman guys Ini Secara overall Base nya keren banget Oke Sekarang kita letakkan Base nya disini Berikutnya Kita akan pasang Badannya Wonder Woman guys Wow Ini body nya luar biasa sih guys Ini sangat movie akurat Dan Disini tuh Tekstur dari Armor nya tuh Gak rata guys Dia kan Wonder Woman kan ada Base suit nya Lalu Di depan nya tuh Ada armor nya Dan ini Tidak rata Jadi ada Tidak rata Antara Base suit nya dan Golden armor nya guys Ini keren banget Masih menjadi misteri ya guys Dimana caranya Wonder Woman Ngedapetin Golden Eagle armor nya ini guys Untuk melawan Cheetah Karena kalau di komik Golden Eagle armor nya ini Dipake Wonder Woman Untuk menghadapi Musuh yang sangat tangguh Atau Untuk Pada masa perang besar guys Dan di bagian Tangannya Ini mengegam Leso of truth Dan Posture nya udah Keren banget guys Itu kelebihan dari Statue Dan bentuk Leso of truth nya Sangat dinamis Dan ini terbuat Dari material Kawat tipis ya guys Kawat besi tipis Dan di bagian Belakang nya Disini ada Lubang Untuk Memasang Pasak yang ada Di sayapnya guys Dan Solk sepatu nya juga Ini sangat detail banget Dan disini Ada pasak Yang ada tiang besi nya Dan ini langsung Kita masukkan Ke dalam Lubang Yang ada di Base nya guys Kita masukkan Oke Oke Sudah terpasang Selanjutnya Kita dapat Dua macam Head sculpt Satu Head sculpt Yang Memakai helmet Dan satu lagi Head sculpt Yang Tanpa helmet guys Arah rambutnya Juga beda Secara overall Head sculpt nya Luar biasa guys Helmet nya Yang berbentuk Seperti kepalanya Burung lang Luar biasa banget Detailnya Lining-lining nya Ini sangat Detail Dan detail dari Lining Rambutnya Juga luar biasa Mukanya Kurang lebih mirip Sama Galia Dot Hampir mirip Tapi Untuk Skala 1 banding 10 Ini Lumayan Mungkin agak susah ya Untuk Teknik coloring Di stage yang kecil Yang Skala 1 banding 10 Terutama di bagian Bawah matanya guys Eyeliner nya terlalu Tebal Kalau menurut gue Tapi secara overall Oke Dan disini Ada magnet Kita tinggal masukkan ke dalam Lubang yang ada di body nya guys Sekarang kita masukkan Oke guys Sudah terpasang Dan untuk head sculpt yang satunya Disini Head sculpt yang tanpa helmet Arah rambutnya juga beda Arah keupan anginya beda Dan detail mukanya Menurut gue sih Hampir mirip Sama Galia Dot Bukannya tidak mirip Tapi hampir mirip Dan Lining nya kebetulan Gue beruntung Disini Lining eyeliner nya itu Tidak terlalu Gelap guys Dan ini Luar biasa Bagus sih guys Untuk detail rambutnya juga bagus Jadi nanti Kalian terserah Mau pasang yang Pakai helmet Atau yang Tanpa helmet Kalau gue Gue lebih prefer Setelah melihat langsung ya guys Kalau dulu Pas lagi lihat prototipenya Gue suka banget Sama yang tanpa helmet Tapi setelah Datang langsung Dan lihat langsung guys Disini Gue lebih prefer Yang Pakai helmet guys Ini luar biasa bagus Jadi kalian lebih prefer Yang mana nih guys Yang pakai helmet Atau yang Tanpa helmet guys Nanti kalian komen Di bawah ya guys Lanjutnya Kita pasang dulu Sayapnya guys Ini sayapnya Luar biasa ya guys Dan disini Tone dari warna gold nya itu Gak hanya satu tone Tapi dibuat dua tone Jadi gradasi warnanya itu Antara gold yang tua Dan gold yang Lebih champagne Lebih muda Itu Bikin efek sayapnya Lebih dramatis guys Ini luar biasa Bagus banget Dan Kalau di Trailernya Sayap ini bisa Dihilankan Jika wonder woman Tidak membutuhkan Dan Bisa Muncul Jika wonder woman Membutuhkan guys Ini luar biasa Dan masih jadi misteri ya guys Oke Disini ada pasak Kita tinggal masukkan Kedalam lubang Yang ada di Belakangnya wonder woman Tidak membutuhkan guys Oke sekarang kita masukkan Oke Wow Keren banget ya guys Gue nunggu nunggu stage way ini udah lumayan lama Dan golden eagle armor ini guys Masih menjadi misteri Dimana wonder woman Mendapatkan golden eagle armor ini guys Karena ada beberapa spekulasi Mengenai tempat dimana wonder woman Akan mendapatkan golden eagle armor ini Yaitu Pertama Dia kembali ke Tenech Kira Atau Kemungkinan kedua Yaitu Dia Mendapatkan golden eagle armor ini Dari saudara-saudara Amazon Yang berhasil survive Di luar Tenech Kira guys Yaitu Bangsa Amazon Banak Iqdal Yang berada di Afrika Khususnya di Kalau gak salah Di daerah Mesir Coba nanti sama-sama kita buktikan ya guys Dan Kenapa golden eagle armor ini Dan detail-detail bajunya wonder woman itu Banyak unsur-unsur Atau Lining-lining Yang menyerupai Seperti burung elang guys Karena burung elang Adalah simbol dari dewa Zeus Dan wonder woman Adalah Demigard Dia adalah Anaknya dari dewa Zeus Dan Queen Inpolita Ratu Amazon guys Itu adalah cerita Yang di reboot Di film wonder woman yang pertama Sekarang Kita pasang Head sculpt Yang kedua Head sculpt Yang tanpa helmet guys Di bagian bawahnya sini Juga ada pasak Ada mananya Dan kita tinggal Tempatkan disini ya guys Untuk statue Wonder Woman 84 In golden eagle armor ini Sebenernya Ini merupakan Statue Dengan Diorama battle scene Melawan cita guys Jadi nanti Cita nya ada Aras studio Sudah mengeluarkan Prototype nya Untuk cita Wonder Woman 84 Jadi guys Jangan lupa Untuk beli citanya juga Supaya Battle scene nya Komplit guys Disini posenya Wonder Woman Dan nanti di depannya Disini ada citanya guys Seperti image yang Give you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sekian sesi unboxing dan review Bersama gue kali ini Untuk Wonder Woman 84 In golden eagle armor Skala 1 banding 10 By iron studios Guys Gimana? Kalian suka gak sama statue ini? Jika kalian suka Please comment di bawah Jangan ragu-ragu Untuk komen apapun ya guys Pendapat kalian tentang statue ini Dan jangan lupa guys Untuk nonton film Wonder Woman 84 Di HBO Max Atau di bioskop guys Thanks for watching And I'll see you soon On my next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax